selamat menikmati adalah solat sunnah ini maksudnya bertanya tentang solat tarawih solat sunnah dan tidak dikerjakan berjamaah pada zaman nabi hingga zaman khalifah kemudian ditarangkan di hadith bahwa solatlah kalian di rumah masing-masing sebab solat yang paling utama adalah solat seorang di rumah kecuali solat wajib, pertanyaan saya kenapa pada zaman sekarang solat tarawih dilaksanakan di masjid-masjid dan berjamaah, ini tidak ada tentu dan tidak mengikuti sunnah nabi sebelum sampai ke kesimpulan, kita mesti keluarkan hadisnya dulu dan membaca hadis itu harus dengan ilmu hadis bukan baca terjemahan langsung disimpulkan hukumnya, tidak baik, antum disini menyebutkan hadis nomor 2009, baca dari 2008 nya kalau anda menggunakan yang sahih al-bukhari tanpa syarah itu ada yang warna biru kemerahan posisi dari sebelah kanan paling atas sampai kiri paling bawah di nomor hadis 2013 harganya murah, cuma 205 ribu 205 ribu, itu pedoman kehidupan anda itu dari nabi anda makan dan beli masya Allah kendaraan-kendaraan dunia yang gak dibawa ke akhirat jutaan, beli kitab hadis ya kalau belum bisa baca Arabnya beli aja dulu nanti anak anda yang bacakan di kemudian hari kalau bapaknya gak bisa bahasa Arab anaknya harus bisa bapaknya gak hafal Al-Quran anaknya hafal cucunya penafsirnya nah ini bapaknya gak hafal anaknya gak hafal juga mau siapa yang dibanggalkan di akhirat nanti nah sekarang saya tambahkan referensi hadisnya supaya ketemu yang lainnya di dalam ilmu hadis itu kalau mau baca hadis dikumpulkan dulu semua hadisnya riwayatnya jangan dipisah-pisah dikeluarkan babnya bab tentang Tarawi bab tentang Kiamulail baru ketemu semuanya baik saya tambahkan misal nomor hadis 1330 ada lagi nomor hadis 3569 di Abu Daud nomor hadis 1367 belum dimasukkan ke sini nah ini mari kita lihat Nabi SAW menyampaikan kalimat tentang solat malam pertama dengan kaedah umum dulu jadi hadis muslim nomor hadis 749 disini tadi belum disebutkan juga disampaikan oleh Ibn Omar kata beliau kala Rasulullah SAW solatul laili masna-masna solat malam itu ditunaikan minimal dua rakaat dua rakaat kalau ingin paling minimal tunaikan dua rakaat tunaikan dua rakaat tapi kalau anda sudah menunaikan solatnya kemudian sedang solat khawatir fajar akan datang segera tutup dengan satu rakaat witir jadi paling minimal bisa dua rakaat dua rakaat kalau sudah mendekat fajar tutup dengan satu rakaat nah pada prakteknya yang minimal dua rakaat dua rakaat ini pernah juga dikerjakan oleh Nabi empat sekaligus ditemukan dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala anha yang disebutkan tadi nomor hadis 2009 tapi yang jelas lebih jelas lagi nomor hadis 3569 ketika beliau ditanya oleh beberapa sahabat termasuk termasuk juga Abdullah bin Mas'ad termasuk juga Al-Mughira bin Shu'bah ketika ditanya bagaimana sifat solatnya Rasulullah di malam hari kata beliau jangan ditanyakan bagaimana bagusnya dan panjangnya bacaannya salat empat rakaat kemudian salat empat rakaat kemudian salat tiga rakaat jadi kadang ditunaikan dua 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 tutup satu atau tiga kadang ditunaikan empat empat jelas bisa paling minimal dua bisa paling empat kemudian tiga nah karena ada kalimat disini saya akan langsung kejawabannya saja ada kalimat jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya penasaran Al-Mughira bin Shu'bah ini termasuk Abdullah bin Mas'ud termasuk dalam satu kesempatan ketika Rasulullah ke masjid itu kalau tarawihkan beliau tiga hari pertama ke masjid itu dalam tiga hari itu diikuti oleh mereka semua bermakmum di belakang Nabi SAW ketika bermakmum itu MasyaAllah rakaat pertamanya Pak pantas kata Al-Mughira bin Shu'bah sampai bengkak-bengkak kakinya ternyata begitu diikuti di belakang Al-Baqarah 100 ayat belum ruku dikirakan ruku oleh Abdullah bin Mas'ud ternyata nyambung ke Ali Emran Ali Emran itu 200 ayat Al-Baqarah 286 ayat MasyaAllah tiba-tiba belum ruku juga disambungkan ke An-Nisa An-Nisa itu 176 ayat baru setelah baca An-Nisa beliau kemudian ruku lima juz empat halaman Nabi Rasul dijamin masuk surga bebas dari kesalahan tingkat surga paling tinggi tahajudnya rakaat pertama pantas sampai bengkak-bengkak rakaat pertama lima juz empat halaman besoknya Abdullah bin Mas'ud Khudhaif Ali Emani Al-Mughira bin Shu'bah tidak ikutan lagi bukan karena capek mereka sudah terbiasa kata Al-Mughira bin Shu'bah saya sulit khusuh karena suka nebak ini Nabi kapan rukunya nih begitu jeda sedikit kayaknya mau ruku ternyata tidak jeda ternyata tidak jadi beliau ingin ngepasin ingin betul mirip seperti salatnya Rasulullah tapi tidak mudah makanya kata Sayyida Aisyah gak usah ditanya panjang dengan bagusnya karena itu membuat kadang-kadang sulit untuk diikuti itu saking tingginya saya pernah mimpin salat gerhana di Bekasi Masya Allah itu pecinta sunnah Nabi itu satu tempat terus saya datang ke sana kita ada salat gerhana jarang-jarang pahawanya yang jarang-jarang ada salat seperti ini mari kita tunaikan ingin seperti sunnah Nabi persis kita Insya Allah atau kita belajar mirip-mirip dulu Ustaz pastikan seperti sunnah Nabi kapan lagi kita dapat pahawanya seperti ini jarang-jarang salat semacam ini baik saya bilang kita akan coba semaksimal mungkin tapi saya mohon izin menjelaskan dulu kalau ingin persis seperti Nabi nanti kena dua ruku dua sujud dua ruku itu setelah baca surat ruku bangun lagi surat lagi nanti baru kemudian sujud bangun lagi jadi ada empat surat yang dibacakan kalau ingin persis sama seperti Nabi mohon maafkan nanti saya akan baca Al-Baqarah sampai selesai surat pertama kedua Ali Amran sampai selesai ketiga An-Misa sampai selesai baru yang keempat itu tanpa saya bertanya kembali sebagian besar hampir semuanya mengangkat tangan ustad mirip-mirip Nabi aja katanya mudah gitu gak mudah nah tapi poinnya kemudian di hadis ditemukan beberapa sahabat bermakmum pada Rasulullah yang jadi masalah setiap malam itu malam kedua makin banyak malam ketiga makin banyak karena itu diputuskan oleh Rasulullah selanjutnya gak ke masjid lagi beliau di rumah di rumah ini masalah salat malam sampai besoknya dalam fajar beliau menyampaikan saya tahu kalian menunggu nunggu saya saya tidak menunaikannya ke masjid supaya salat ini tidak dijadikan wajib oleh Allah untuk ditunaikan berjamaah jadi bukan karena Nabi ingin melarang berjamaahnya tapi karena khawatir membebani umatnya yang tadinya sunnah bisa dikerjakan jadi wajib berjamaah itu jadi masalah jadi wajib sifatnya karena Allah itu senang melihat hamba semakin meningkatkan ibadah Nabi nya masih hidup hukum masih berlaku lalil kedua Abdullah bin Abbas seorang anak kecil yang sangat cinta dengan Rasulullah salallahu alaihi wasallam sampai-sampai ketika Nabi salallahu alaihi wasallam menginap di rumah bibinya maimunah lalu kemudian diikuti nunggu malam-malam kemudian menunggu di depan kamar Nabi ingin tahu bagaimana cara Nabi bangun di malam hari ternyata ketika dilihat Nabi bangkit berwudu diajak anak ini menunaikan salat malam ketika sedang salat malam itu beliau berada di belakang Rasulullah ditariklah ke depan begini disejajarkan dengan Rasulullah salallahu alaihi wasallam lalu kemudian beliau bermakmum di belakang Rasulullah salallahu alaihi wasallam dengan posisi sejajar itu salat berjamaah ini menunjukkan bahwa salat pun bisa ditunaikan berjamaah baik itu di masjid ataupun di luar masjid sekarang persoalannya pelan-pelan kenapa kemudian Ammar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu berijtihad untuk menjadikan salatnya kemudian ke masjid mengambil dari ketentuan Nabi salallahu alaihi wasallam ini bukan pendapat Omar karena Nabi pun sebelumnya pernah mencontohkan di masjid cuma karena khawatir tadi menjadi wajib dialihkan kemudian ke rumah oleh beliau di sisa waktu salatnya maka ditangkap kalimat ini oleh Omar bin Khattab di sini di antara kejeniusan Omar bin Khattab kata beliau ini sesungguhnya yang paling utama itu ditunaikan berjamaah di masjid pahalanya lebih banyak cuma ilat ilat itu penyebab hukum ilat hukumnya kenapa Nabi ke rumah bukan karena ingin meninggalkan berjamaahnya karena takut menjadi wajib tapi keutamaan berjamaahnya tetap ada dan disepakat oleh para sahabat pada saat itu maka ketika Omar ke masjid kelihatan ada orang-orang berjamaah tapi misah-misah ada yang sisi kanan ada yang sisi kiri ada yang ke belakang maka disatukanlah kemudian oleh Omar bin Khattab mengambil kesimpulan dari sunnah Nabi tadi lalu diperaktikan pada saat itu dan sahabat tidak ada satu pun yang mengingkari Omar paling tahu tentang Nabi dibandingkan dengan kita Ofman paling dekat dengan Nabi dibandingkan dengan kita menikahi dua putrinya dijamin masuk surga oleh Nabi Ali menikahi putri yang sangat disayangi Fatimah Zahra Omar anaknya ditingahi oleh Nabi Antum tidak menikah dengan putrinya Nabi tidak lebih dekat dengan Nabi bagaimana bisa memahami hadis lebih dari pada Omar dari situ kemudian para ulama sepakat sampai di Madinah sampai hari ini tarawinnya berjamaah sampai kemudian di Makkah juga tarawinnya berjamaah kalau Antum pahami itu salah tidak sesuai Nabi berarti yang di Makkah salah semua yang di Madinah salah semua sedangkan orang Madinah lebih tahu dengan keadaan Nabi sampai hari ini dibandingkan dengan kita jelas ya disini ada kebolehan dalil menunaikan sholat berjamaah di masjid untuk tarawih tapi juga tidak melarang kalau ingin mengerjakan sendirian itu kesimpulannya yang salah yang tidak sholat itu ini belum sholat saya yang kedua yang kedua tentang sholat sunnah bagaimana memahami kalimat Nabi sholat sunnah terbaik itu ditunaikan di masjid di rumah maaf ditunaikan di rumah ini dalil yang terpisah di hadis muslim berhadis 157 Nabi mengatakan sholat terbaik itu di rumah-rumah kalian yang sunnah sepanjang bukan yang fardu jadi yang fardu paling bagus sunnahkan di masjid yang sunnah-sunnah di rumah itu sunnah secara umum tapi hadisnya belum selesai ujung keterangannya sedangkan rumahku disini bagaimana cara menafsirkan hadis ini kata Ibn Hajar al-Asqallani dalam Fatih al-Bari beliau sampaikan kalimat Nabi rumahku disini ini menunjukkan bahwa sesungguhnya jika rumah seorang muslim yang akan salat itu dekat dengan masjid dimana rumah Nabi di masjid rumah Rasulullah salat sunnah disitu begitu bila al-qamat beliau keluar karena rumahnya dekat dengan masjid jadi hadis ini dipahami kalau rumah anda dekat dengan masjid silahkan tunaikan salat sunnahnya di rumah supaya tempat sejunya semakin lebih banyak lagi tapi kalau rumah antum di Banjarbaru ada kajian disini subuh salat sunnahnya disana sampai sini kapan itu yang agak susah apalagi saya mau kesini kajian salat sunnahnya disana dulu sampai kesini kesiangan gak nyambung disini yang disebut dengan ilat dalam hukum fikir sebab fikirnya apa dari ilat itu baru dipahami membaca hadis itu tidak harus langsung dibaca terjemahannya tapi ada turunan-turunan ilmunya apalagi kalau sudah bicara ilat apa babi hukumnya haram haram mutlak kecuali dalam kondisi darurat mutlak haramnya tapi kalau anda misalnya sedang ke tempat yang terasi di hutan tidak ada makanan-makanan seperti ayam yang ada cuma babi kalau anda gak makan itu anda bisa meninggal maka apa hukumnya makan babi tidak bisa juga babi besar begitu halal daging babinya sebagian diambil dimasak baru anda ambil untuk sekedar menutup rasa lapar bukan mengenyangkan tapi kalau anda sudah keluar dari situ menemukan ayam maka babi tidak boleh dimakan lagi tidak boleh nah sekarang saya mau tunjukkan sedikit tentang hukum ilat apa hukumnya makan ayam boleh halal belum tentu kalau ayam itu matinya tidak disembeli maka haram dia jatuh misalkan ayam atau tiba-tiba dipukul mati digoreng gak boleh dimakan kecuali kalau ayamnya disembeli dulu nah baru kalau disembeli dulu apa hukumnya belum tentu kalau disembelinya tidak mengucapkan kalimat Allah bismillah ya Allahu akbar ibn Majan namar hadis 3221 ini kalau disembelinya tidak menggunakan nama Allah haram juga makanya kalimat kalimat itu gak sembarangan kalimat itu bisa menghadirkan hukum makanan halal karena kalimat nikah halal karena kalimat antum masuk Islam karena kalimat makanya ketika antum mengucapkan kalimat yang salah akhirnya bisa salah misal di kepercayaan yang lain bukan yang ada di Indonesia misal ada perayaan namanya perayaan nakal misalkan antum katakan selamat nakal itu bukan di Indonesia ya di tempat yang lain antum ucapkan itu gak bisa karena itu kalimat kalimat makanya keluar fatwa bahkan sebelum MUI mengeluarkan fatwa kita tetap toleransi dengan saudara-saudari kita tidak boleh kita mengganggu kalau sedang ibadah tapi toleransi itu tidak harus menjadikan semua yang dikenakan diikuti tidak itu toleransi tingkat tinggi la'ikrah hafiddin Quran sorah kedua ayat 256 posisi paling kiri sebelah bawah jangan maksa orang dalam agama jadi gak boleh misal kemarin ada tetangga anda misalnya Kristen sedang di gereja ibadah gak boleh di sweeping ke gereja hentikan ibadah itu gak boleh itu dosa langgar ketentuan Quran lakum dinukum wali adin silahkan bebas anda ibadah terserah anda saya ibadah kita berdakwah saja dalam kebaikan gak boleh paksa tapi juga jangan ikut-ikutan untuk dikenakan hal-hal yang melakat pada ketentuannya termasuk mengucapkan kalimatnya itu sudah keluar fatwa dulu K.H. Muhammad Hashim bin Ash'ari Khalatul Sheikh Pandirin Ahlatul Alamah tanggal 31 Januari 1926 menulis 19 kitab kitab keduanya risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah silahkan dilihat di halaman ke-14 paragraf yang pertama baris ke-4 sampai baris ke-7 posisinya paling kanan sebelah atas itu sudah keluar fatwa dan dikatakan dalam kitab Al-Anwar cukup seorang dianggap ingkir siapa orang ini setiap orang yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata tidak bersumber kecuali dari orang yang non-muslim kemudian ikut-ikutan kasih setuju di salib seperti ikut kepada salib ibadah maksudnya atau menyembah api atau sengaja ikut beriringan ke tempat ibadah ke gereja misalnya itu contoh saja bisa danirih atau mengenakan atributnya oleh beliau dihukumi ingkar bagian dari tersyabuh tidak boleh jelas ya baik jadi hukum itu bergantung dengan ilatnya tadi ayam itu tidak boleh dimakan seolah-olah disembeli kecuali menyebut nama Allah kecuali kalau disembeli kemudian mengucapkan Bismillah ya Allah Baru hukumnya belum tentu kalau yang disembeli ayam tetangga itu ilat namanya jadi maksud saya kalau baca hadis dilihat dulu ya konteks ilbunya selamat menikmati